Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan Lembaga Ketinggian Negara, para Menteri yang hadir, Gubernur DKI Jakarta dan Wakub Jawa Barat, Ibu-ibu kuasa yang saya hormati. Bapak-Ibu sekalian, kita tahu DKI Jakarta ini selalu masuk dalam 10 kota yang termacet di dunia. Kita selalu masuk sebagai 10 besar kota yang termacet di dunia. Setiap hari masuk 996 ribu kendaraan ke Jakarta setiap harinya. Oleh sebab itu, macet, polusi juga selalu ada di Jakarta. Oleh sebab itu, kenapa dibangun MRT, LRT, KRL, Transjakarta, BRT, Kereta Bandara? Agar masyarakat kita semua beralih dari transportasi pribadi ke transportasi massal. Memang tidak mudah. Sebagai contoh, MRT, meskipun setiap hari saya lihat penuh, tetapi kapasitas yang kita inginkan setiap hari 180 ribu penumpang. Dan hari ini masih 80 ribu. Masih ada kapasitas yang belum penuh terisi. Dan hari ini, alhamdulillah, LRT juga sudah siap dioperasikan. Baik yang dari Harjamukti di Cibubur dan dari Bekasi ke Jakarta, sepanjang 41,2 kilometer dan menghabiskan anggaran Rp32,6 triliun. Kita harapkan masyarakat berbondong-bondong, beralih ke LRT, baik yang dari Cibubur dan sekitarnya maupun Bekasi dan sekitarnya, sehingga kemacetan di jalan bisa kita hindari dan juga polusi bisa kita kurangi. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan kereta api ringan LRT terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Bapak Presiden untuk melakukan prosesi tep kartu elektronik pada totem sensor dilanjutkan dengan penanda tanganan prasasti. Alhamdulillah 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 Jabodetabek resmi sudah dimulainya operasional RAT untuk melayani masyarakat wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Sudah resmi warga Jabodetabek sudah memiliki satu lagi transportasi yang dipilih atau yang bisa dipilih sebagai opsi untuk bisa berkendara ke ibu kota tanpa mengarungi kemacetan yang biasa terjadi dan bisa menjadi salah satu opsi juga untuk mengurangi polusi yang sedang terjadi akhir-akhir ini saudara. Sebagai informasi sampai September nanti di akhir September masyarakat yang mau menggunakan LRT Jabodetabek dan mau menjajal mencobanya hanya dibebankan biaya flat 5.000 rupiah dari titik satu ke titik manapun yang ada di LRT Jabodetabek. Total LRT Jabodetabek ini akan menghubungkan 18 stasiun dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi saudara. Sementara nanti kalau sudah normal maka biayanya akan ditetapkan sebesar 5.000 rupiah untuk satu kilometer pertama dan akan bertambah 700 rupiah per kilometer selanjutnya.